Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Muhammad Adi Mu'afa Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Akan menjabarkan hasil artikel Yang saya tulis Di mata kuliah pengembangan organisasi dan kelembagaan Oke baik teman-teman Disini saya Mengambil judul Tentang efektivitas program Pemberian makanan tambahan pada anak stunting Ya teman-teman semua Seperti yang kita ketahui Stunting ini merupakan masalah yang sangat serius Di republik kita Karena masalah tersebut Akhirnya pemerintah Melalui kemenkes Membuat suatu program Program pemberian makanan tambahan Pada anak stunting Disini saya akan mencoba Untuk Menganalisa efektivitas Dari program tersebut Teman-teman sekalian Perlu diketahui bahwa Program pemberian makanan tambahan ini Merupakan salah satu usaha pemerintah Untuk menangani stunting Yang ada di Indonesia Dengan adanya PMT ini Diharapkan Dapat mengurangi angka Stunting di Indonesia Dan Menjaga tumbuh kembang anak Indonesia Secara signifikan Oke Latar belakang Dari penulisan artikel ini Salah satunya Adalah Dampak kurang gizi Anak di Indonesia cukup miris Teman-teman Di angka 17,1% Di tahun 2022 Itu untuk Angka yang Teridentifikasi stunting Dan wasting Atau gizi buruk Mencapai angka 7,7% Menurut Kementerian Kesehatan Kedua Latar belakang di penulisan ini Adalah Kita akan melihat Bagaimana Faktor ekonomi Dari suatu keluarga itu Mempengaruhi Kepada tingginya Angka stunting Di beberapa daerah Selanjutnya Yang ketiga adalah Keterbatasan akses Yang Dihadapi masyarakat Untuk bisa Mendapatkan sumber gizi Yang layak Juga pelayanan kesehatan Yang baik Nah Untuk itu Sebelum kita Membahas lebih jauh Kita ketahui dulu Teman-teman Mengenai Definisi dari Stunting itu tersebut Stunting ini Merupakan Bentuk dari Pertumbuhan Terganggu Pada bayi Dan Permasalahannya Adalah gizi Yang bersifat kronis Ini Bisa Terjadi Karena Seribu hari Pertama kehidupan Bayi Yang tidak Mendapatkan Asupan gizi Yang baik Selanjutnya Kurangnya Tinggi badan Jadi Stunting ini Teman-teman Merujuk pada Kondisi Dimana panjang Atau tinggi badan Seorang anak Atau bayi Itu lebih kecil Dari yang Seharusnya Pada seusianya Selanjutnya Adalah Dampak Jangka panjang Dari stunting ini Sangat Kompleks Dan Serius Teman-teman Semua Bayi yang Mengalami stunting Akan mengalami kesulitan Untuk mencapai Perkembangan Fiksik dan Kognitif Ancaman dari Dampak ini Selain Tumbuh kembang Dari gizi Anak tersebut Selain dari itu Stunting bisa berdampak buruk Bagi perkembangan otak Dan kecerdasan Generasi bangsa Oke teman-teman Nah Kita berlanjut pada Programnya itu sendiri Ini program pemberian Makanan tambahan Disini Program ini Merupakan upaya Pemerintah Melalui Kementerian Kesehatan Untuk menyusun Strategi Bagaimana Stunting ini Bisa berkurang Dasar program PMT ini Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Mengenai Akselerasi Penurunan Stunting Dan teman-teman Program Pemberian Makanan tambahan Ini Tidak hanya Melibatkan Pemberian Saja Namun juga Mengedukasi Orang tua Bagi Penderita Bayinya Stunting itu Untuk mengetahui Bagaimana Nilai gizi Yang baik Untuk pertumbuhan Anak Selanjutnya Tujuan program Dari PMT ini Yaitu Peningkatan Pertumbuhan Memberikan dampak Positif Dalam Mengatasi Masalah Stunting Pada Anak Indonesia Yang kedua Analisa Efektivitas Program Di sini Kita akan Menganalisis Efektivitas Program PMT Pada Anak-anak Yang mengalami Stunting Selanjutnya Kita akan Melihat Bagaimana Tinjauan Permasalahan Program PMT ini Apa saja Yang menjadi Pemasalahan Ketika Dalam Pelaksanaan Program PMT tersebut Dan Teman-teman Di sini Saya menggunakan Metode penelitian Untuk Bahasan artikel ini Menggunakan Studi literatur Dimana saya Mendapatkan data Pengetahuan Pengetahuan Mengenai Stunting Ini Melalui Sumber-sumber Tulisan Dengan Kegiatan Membaca Mencatat Dan Mengolah Materi Penelitian Nah Dari hasil Penelitian Yang saya Lakukan Temuan Penelitian Itu Cukup Menarik Teman-teman Jadi Ternyata Yang pertama Ada Kendala Dalam Pelaksanaan Program PMT Ini Yaitu Banyaknya Bayi Yang mengalami Stunting Itu Juga Mengalami Penyakit Menular Sehingga Membuat Program PMT Ini Terkendala Sebab Ketika Dilaksanakannya Program PMT Justru Anak-anak Mendapatkan Penyakit Baru Dari Penularan Yang terjadi Ketika Pelaksanaan Program Tersebut Diantara Diantara Beberapa Penyakit Menular Adalah Diare Lalu Batuk Dan Pilek Yang kedua Mengenai Peningkatan Status Gizi Ternyata Teman-teman Walaupun Terdapat Banyak Kendala Dari PMT Tersebut PMT Ini Memberikan Peningkatan Yang cukup Baik Tentang Efektivitas Dalam Program Makanan Tambahan Terhadap Penanganan Stunting Di Hasil Penelitian Saya Masih Belum Mencapai Target Yang Diharapkan Tapi Sudah Bisa Mencapai Angka 45% Dari Goals Yang Diharapkan Selanjutnya Pengaruh Pendidikan Ternyata Teman-teman Selain Banyak Hal Yang Bisa Kita Lihat Di Awal Tentang Stunting Ini Pengaruh Dari Pendidikan Orang Tua Itu Sangat Signifikan Untuk Bisa Menangani Program Pemberian Makanan Tambahan Tersebut Nah Mungkin Itu Teman-teman Disini Saya Ada Beberapa Implikasi Dan Rekomendasi Dari Hasil Pendidikan Sebut Yang Pertama Adalah Perluasan Program Diperlukan Perluasan Program Pemberian Makanan Tambahan Untuk Menjangkup Lebih Banyak Anak Yang Membutuhkan Karena PMT Ini Masih Kurang Efektif Di Beberapa Daerah Dan Penguatan Pendidikan Ini Sangat Penting Untuk Bisa Mencegah Dan Menangani Anak-anak Stunting Pada Keluarga Lalu Peran Komunitas Sangat Penting Juga Karena Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri Untuk Menangani Stunting Perlu Peran Komunitas Komunitas Yang Sadar Akan Pentingnya Pencegahan Stunting Untuk Keberlangsungan Bangsa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Presentasi Pada Malam Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wb